Terima kasih telah menonton Ini tadi seharusnya City of intellect ini kan dapat dilakukan Tata kotanya, master plannya, dan lain sebagainya Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi, insinur, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! 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 Ya jadi pertama saya sampaikan terima kasih apresiasi pada seluruh masyarakat Jakarta Karena transportasi publik ini hanya bisa bermakna ketika dibuktikan lewat berpindahnya Masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum Agar itu bisa terjadi tentu satu adalah konsepnya, dua eksekusinya Nah di dalam penghargaan sustainable transportation award 2021 ini Ada tiga unsur yang menjadi perhatian Pertama adalah inovasi dan peningkatan mutu transportasi Yang kedua adalah mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara Yang ketiga adalah ketersediaan akses bagi pesepeda dan pejalan kaki selama 1,5 tahun terakhir Dan proses ini dilakukan tahunan Sehingga penilaian itu adalah penilaian atas kegiatan yang terjadi selama 1 tahun terakhir Tahun yang lalu kita runner up Dengan apa yang kita sudah kerjakan Alhamdulillah kita runner up dan tahun ini Alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu Nah biasanya award ini disampaikan di Washington penyerahannya Jadi kami sebenarnya sudah diberi kabar ini sejak bulan Agustus yang lalu Agustus awal September Seperti biasanya Hanya biasanya pemberitahuan embargo Embargo itu artinya belum boleh diumumkan Sampai mereka mengumumkan Karena biasanya perlu waktu untuk pemenangnya hadir di upacara penyerahan Tapi karena tahun ini adalah pandemi Maka kegiatan penyerahan itu tidak dilakukan Dan mereka umumkan dari New York Lalu kita semua kemarin meneruskan pengumuman mereka Pak Anies dalam bidang inovasi artinya Transportasi mana yang paling menonjol di DKI Jakarta? Nah begini Jadi kata kuncinya adalah integrasi antarmoda Dan ini yang selalu kami dorong Sejak kami bertugas di Jakarta Bahwa transportasi umum ini ada banyak Tetapi tidak terintegrasi satu sama lain Dari integrasinya dari mana? Dari mulai angkot Kemudian bis kecil Bis sedang Bis besar Termasuk Transjakarta Kemudian LRT MRT KRL Jadi ini diintegrasikan Lalu dibuat Namanya apa? Jaklingko Sebuah sistem Sebuah sistem di mana Rute terintegrasi Terintegrasi itu artinya tersambungkan Jadi kalau seseorang naik angkot Maka dia akan bisa Menggunakan kartu Di pep Itu disentuh di alapnya Di angkopnya Kemudian dia akan bisa berpindah Dalam waktu tiga jam Ke kendaraan lain Tanpa harus membayar lagi Dan tanpa harus terlibat dengan transaksi apapun Jadi Ini kita bangun sejak awal 2018 Lalu Waktu itu masih statusnya eksperimen Dan kemudian bergerak Apa yang terjadi? Jumlah penumpang kendaraan umum Dari mulai angkop Sampai dengan Transjakarta Itu meningkat signifikan Jadi Daily readership ya Daily readership itu artinya Rata-rata harian Pengguna kendaraan umum di Jakarta Dari 2016 itu ada 338 ribu Dan kemudian Di tahun 2019 Sepanjang tahun rata-ratanya Adalah sebesar 930 ribu Dan ini Menggambarkan Betapa banyaknya warga Yang berpindah Dari kendaraan pribadi Ke kendaraan umum Bayangkan Dari 238 ribu Menjadi 930an ribu Lalu rute Rutenya dikembangkan Di tahun 2017 Itu ada 121 rute Bis di Jakarta Di tahun 2019 Ini akhir tahun Itu menjadi 210 Bayangkan Dari 120 Menjadi 210 Lalu Kalau bicara tentang Yang dioperasikan Misalnya Transjakarta Itu tahun 2017 Ada 1520 Dan di tahun 2019 Menjadi 3400 Dua kali lipat Nah ini Menggambarkan Integrasi Yang dilakukan Yang dibawa kendali kita Yang berikutnya Adalah Kita terintegrasi Sekarang dengan KRL Jadi bis-bis kita Dengan stasiun Stasiun kereta api Jadi satu Sekarang bisa dilihat Di paling contoh Paling mudah Adalah stasiun Tanah Abang Stasiun Tanah Abang Stasiun Tanah Abang adalah Salah satu contoh Tiga dari Satu dari tiga Persontohan Bagaimana Stasiun kereta api Dengan Kendaraan Umum darat Itu Terintegrasi Di sana ada angkot Bisa Bisa mengambil penumpang Di sana Ada bis Kemudian bahkan Termasuk Ojek online Mereka jadi satu Disitu Nah ini terjadi Karena apa? Karena kolaborasi Jadi Tidak dikerjakan sendirian Ini adalah Kerja bersama Mengintegrasikan Disepakati Arahannya adalah Di bawah Jaklingko Ini adalah konsepnya Kemudian Seluruh operator Bekerja bersama Dan Menggabungkan operator Dari mulai angkot Sampai dengan Kendaraan Bis menengah Ini tidak mudah Karena Terbiasa beroperasi sendiri-sendiri Dan saya perlu garis bawahi Begitu ini menjadi Satu kesatuan Terintegrasi Angkot-angkot Yang ikut dalam program Jaklingko ini Mereka tidak perlu Ngetem Karena Penghitungan angkotnya Tidak lagi Perpenumpang Mereka di Diberikan kompensasi Bayaran Per kilometer Baik Jadi misalnya Satu rute Itu kita sudah tentukan Kilometer minimalnya Sehari misalnya 95 kilo Maksimalnya 110 Dia dalam satu hari Harus bergerak di dalam Jumlah itu Sehingga Tidak perlu Ngetem Karena dia dibayarnya Per kilometer Lalu Supirnya Dibayarnya Per bulan Jadi tidak ada lagi Kebut-kebutan Tidak perlu lagi Untuk Mengganggu Mereka Transportasi Karena mereka Ngetem Jadi saya kembalikan Kepada konsepnya Ini soal Integrasi Bagaimana kita Menjadikan Transportasi Umum ini Sebagai satu kesatuan Ada tiga unsurnya Minimal Integrasi Rutenya Jadi satu Perintegrasi Yang kedua Integrasi Picketingnya Yang ketiga Integrasi Pada manajemennya Nah ini termasuk kereta api ya Kereta api itu adalah Dikelalan BUMN Dan Alhamdulillah Pak Menteri BUMN Itu Pak Erik Sangat suportif Sehingga Ketika kita Ajukan konsep ini Lalu langsung bergerak Dan saat ini Sudah ada Lima stasiun Insya Allah nanti Bulan Maret Sampai dengan Juni Akan delapan Akan selesai Jadi Kita Mengerjakan ini semua Adalah untuk memastikan Bahwa masyarakat Jakarta Bisa berpindah dengan baik Ada satu sebetulnya Yang perlu saya garis bawahi Yaitu sepeda Jadi Salah satu yang dimilai Dalam Sustainable Transport Award Ini adalah Mengenai Moda Transportasi Yang ramah lingkungan Saya selalu garis bawahi Alat transportasi Yang prioritas nomor satu Adalah jalan kaki Karena Itulah alat transportasi Yang dimiliki semua orang Jadi Untuk pejalan kaki Yang kedua adalah Bebas emisi Apa bebas emisi itu sepeda Atau Kendaraan berbasis listrik Yang ketiga adalah Kendaraan umum Yang keempat Kendaraan pribadi Jadi urutannya begitu Berjalan kaki Bersepeda Lalu ketiga Kendaraan umum Keempat adalah Transportasi pribadi Nah Kita membangun Jalan Untuk Para pejalan kaki Secara serius Kemudian Membangun jalur Untuk sepeda Sangat serius Dan mengkampanyekan Sepeda Tidak dipandang Sebagai alat Untuk olahraga Tapi sepeda Juga dipandang Sebagai Alat transportasi Jadi bersepeda itu Bukan hanya hari Minggu pagi Tapi Kantor Bersepeda Antar kegiatan Bersepeda Jadi itu contoh-contoh Integrasi Dan Transportasi Ramah lingkungan Itu yang kita kerjakan Baik Pak Anies Ini gelar yang Bisa dibilang Cukup bergensi Dan amanahnya tentu besar Kota transportasi Terbaik Di dunia Lalu konsekuensinya apa nih? Karena masih banyak yang menilai bahwa Transportasi di Jakarta PRnya masih banyak Apa yang kira-kira Belum tercapai oleh Pemprovdika Jakarta? Jadi saya ingin garis bawah ya Bahwa Ini bukan award Untuk kota Dengan transportasi Terbaik Di dunia Ini adalah Award Untuk kota Dengan inovasi Atau perkembangan Transportasi Terbaik Di dunia Selama 15 Sampai 18 Bulan terakhir Jadi Yang dinilai itu adalah Inovasi Dan perkembangan Dalam 15 Sampai 18 Bulan Inilah yang dilajari Bukan Sebuah award Untuk kota Dengan transportasi Terbaik Di dunia Saya rasa Kita masih punya Banyak PR Tapi bahwa Inovasi Dan perkembangan Selama 15 Tahun ini Mengalahkan San Francisco Menyalahkan Mosco Menyalahkan Charlotte Menyalahkan Frankfurt Inovasi kita Perkembangan kita Jadi kita Prinsipnya Sukuri perkembangan Perbaiki kekurangan Dan kerja keras terus Inilah yang harus kita dorong Selamat menikmati 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 Ke perpustakaan Nasional Selamat menikmati Kelemahan mereka Ada di saat Anies diganggu Sama kita Caranya gimana Kumpulkan Orang-orang Yang sudah Dapat denda Selama ini Dari Pemda DKI Dari urusan PSBB Misalnya Warung-warung Yang kena denda Restoran-restoran Yang kena denda Masyarakat yang Gak pakai masker Yang kena denda Kita minta Anies kembalikan Denda selama ini Karena Anies Tidak bisa mencegah Kejadian Di Petamburan Dan saat Hajatan Seperti ini Itu satu Dengan Kayak begitu Anies ditekan Rizik akan marah Selama 10 jam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Akhirnya selesai Memberikan Klarifikasi Atas dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Di acara Maulid Nabi Dan resepsi Pernikahan Putri Pemimpin FPI Rizik Sihab Gubernur Anies Baswedan Menyatakan bahwa Dia diberi 33 pertanyaan Oleh pihak Polda Metro Jaya Terkait dengan acara Yang menimbulkan Kerumunan Di Petamburan Pada Sabtu 14 November Anies mengaku Sudah menjawab Semua pertanyaan Sesuai dengan Fakta yang ada Namun Anies Enggan menjelaskan Secara rinci Pertanyaan Yang diterimanya Ia menyerahkan Kepada pihak Polda Metro Jaya Yang menjawab Sudah Teman seluruh Angkasa raya Memuja